Pemisah akibat cuaca buruk, ratusan nelayan di Pantai Jayanti, Kabupaten Cianjur terpaksa berhenti melaut karena para pelayan tidak berani melaut karena gelombang tinggi yang mencapai 7 meter saat berada di tengah laut. Cuaca buruk juga membuat tangkapan ikan dan pendapatan dari para nelayan menurun drastis. Beginilah kondisi gelombang laut di Pantai Jayanti, Kecamatan Cianjur. Selama satu pekan ini, sekitar 700 nelayan di pantai ini terpaksa berhenti melaut. Akibat cuaca buruk yang mengakibatkan gelombang laut mencapai 7 meter. Peran nelayan kini hanya bisa menyandarkan perahu-perahu mereka untuk mencari profesi lain untuk memenuhi kebutuhan hidup selama berhenti melaut akibat cuaca buruk ini. Akibat gelombang tinggi ini juga, 5 perahu nelayan hancur. Cuaca buruk ini sudah berapa lama? Sudah satu minggu. Jadi nelayan tidak melaut? Tidak. Ketinggian gelombang berapa ini? 5 meter. 5 meter lah. 5 meter? Iya. Terus kegiatan nelayan sendiri kalau cuaca buruk ini apa? Memperbaiki perahu. Ada korban jiwa enggak kemarin? Oh enggak, enggak ada korban jiwa. Para nelayan mengaku jika memaksakan diri untuk melaut selama cuaca buruk ini, hasil tangkapan menurun drastis hingga 80 persen. Selain itu, nyawa taruhannya. Namun, beberapa nelayan di pantai Jayanti ini tetap memaksakan melaut ke perairan Jawa Timur melalui pacitan, karena harga jual ikan di pacitan begitu tinggi. Namun, resikonya taruhan nyawa bagi para nelayan. Heri Setiawan, Bandung TV dan berita terlihat kata-perairan Jawa Timur melalui. Dan berita terlihat kata-perairan Jawa Timur melalui. selamat menikmati